Gara-gara menganiaya warga yang dituduh mencuri buah sawit, sejumlah bangunan sebuah perusahaan kelapa sawit di kecamatan Batang, Peranap, Indragiri, Hulu, Riau dibakar masa. Aset perusahaan yang dibakar terdiri dari bangunan workshop, pergudangan, dan bengkel. Empat unit mobil dan satu unit alat berat juga ikut terbakar. Dari keterangan Kapolres Indragiri, Hulu, AKBP Bakhtiar Alponso pada kami siang, pembakaran nasihat perusahaan dipicu kemarahan warga yang menilai perusahaan telah mengingkari janji yang sudah disepakati pada April 2022 lalu. Sebelumnya, pembuka masyarakat memberikan sanksi adat kepada perusahaan berupa denda 45 juta rupiah. Sanksi adat diberikan kepada perusahaan karena petugas keamanan perusahaan telah menganiaya seorang warga yang dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan. Namun tuduhan tidak terbukti. Hasil kesepakatan yang sudah disepakati itu muncul bahwa satu bulan setelah lebaran itu akan dibayarkan. Tetapi, ditunggu sampai sekarang, sudah tiga bulan dari pihak PTSRK belum memberikan hasil kesempatan berupa 45 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!